ini adalah video untuk cara-cara untuk kita setup dan cara pasang ya teman-teman kita punya wifi CCTV ya teman-teman ya itu ini ya itu berjenama hero gadget lah dan juga kelebihan kita punya CCTV ini terkoneksi dengan boleh disambungkan dengan wifi ya teman-teman dan juga jarak jauh dan juga ini 360 darjah lah teman-teman dia punya pusingan jadi Anda boleh mengontrol daripada telepon telepon Anda sendiri teman-teman jadi dimanapun Anda berada Anda belum memperhatikan keadaan di tempat dan memasang CCTV wifi ini ya teman-teman sama ada di pejabat di rumah di rumah ataupun di bilik dimana-mana saja pun Anda boleh memasang dan juga boleh memasang CCTV ini pada rumah burung wali kandala untuk keselamatan dan juga untuk kita melihat bagaimana keadaan di dalam rumah burung wali kita ini atau ada pencuri Anda dapat mengotonginya lah dengan adanya CCTV ini Hai teman-teman ini adalah tutorial pasang-teman kita punya Wifi sini ya di kesambungannya pada klik dahulu nunggu dia harus tetap lah ya dia sedang teman-teman sistem sudah terpasang jadi sini ya teman untuk butang restart ya teman-teman disini anda tekan guna pencucuk sim card ya teman-teman pada butang ini jika anda perlu merestart anda punya CCTV wifi dan anda juga boleh memasukkan microSD cuman pada CCTV ini untuk kita memasang kita punya wifi CCTV sama kita memerlukan satu aplikasi teman-teman itu ini jadilah ini IC SII anda boleh download di Google Play Store kita masuk pada aplikasinya jadi kita login lagi yang belum ada username anda boleh lah sign up teman-teman pada bagian sini masukkan email anda lah kita masuk program sistem teman-teman tetap begini kita sambungkan teman-teman kita punya ini kita punya username dengan kita punya aplikasi jadi yang pada yang belum kita harus ini kita ada scan bar terus begini men-scan QR code yang berada di belakang ini seperti ini sehingga terdetect dan ini bermaksud kita punya wifi ini sudah terkoneksi dengan kita punya aplikasi karena setiap kita punya wifi setiap ini mempunyai unique ID jadi anda harus mensekan di sana dengan aplikasi ini supaya anda dapat untuk terkonek aplikasi ini dengan kita punya wifi harus jadi lepas itu lepas anda scan di sana anda perlulah bagian disini klik wifi kamera oke anda seharusnya punya koneksi wifi yang stabil teman anda boleh sambungkan dengan CCTV wifi dan ini adalah sambungannya teman jadi kita begini sambungkan dengan kita punya wifi dengan menggunakan aplikasi ini untuk menemukan dengan CCTV ini kita konfirmkan oke network is connecting please wait a moment nah teman-teman sudah lepas begini ya teman-teman kita harus settingkan kita punya password 12 kita setelah sekolah kita setting kita setelah konfirm kita pilih apa jenis setup device baru kita living room boleh save di ini teman-teman kita boleh setting peningkannya pada alarm teman-teman teman supaya setiap pergerakan pernah saya tidak memasukkan microSD teman ke dalam wifi CCTV ini jadi kita continue secara jadi ini mempunyai kelebihan teman di dalam kita dapat bermonitor ya teman keadaan di tempat-tempat yang kita ingin pasangkan dengan kita punya CCTV wifi ini supaya kalau kita kemana-manapun kita tidak risau lah karena kita sudah mempunyai CCTV ini terutamanya kalau di masa-masa sekarang banyak keperluan ini CCTV ya teman dimana untuk kita menggunakan CCTV ini sangat memberi manfaat yang banyak teman-teman nah teman-teman kita juga dapat mengontrol ya teman karena ini 360 darjah ya teman jadi kita dapat kita tahu lah dimanakah dia punya apakah situasi jadi kita tahu lah apakah situasi yang berlaku di dalam kawasan yang kita sudah pasangkan dengan CCTV itu dan ini juga kelebihannya ya teman ini ya teman ini boleh mendengar ya teman apa bukan hanya dapat melihat tetapi audio juga boleh kita dengar dengan menggunakan kita punya CCTV wifi ini yang penting kita punya CCTV wifi ini terkoneksi dengan wifi router atau hotspot handphone yang stable teman-teman stabil jadi supaya kita dapat mendengar dengan clear atau melihat dengan clear apa yang sedang berlaku pada tempat yang kita pasangkan dengan CCTV dan kelebihan juga kita boleh juga mentransmisi suara ke kawasan yang kita pasangkan dengan CCTV ini karena ini boleh ini ya teman menyalurkan suara audio audio kita ke kawasan yang kita pasangkan dengan CCTV jadi saya balikkan tutorialnya seperti ini kita pasang kita picit ini ya teman ini yang ada macam microphone icon ya halo halo tidak tidak berapa kiri tapi sebenarnya berfungsi dengan cukup baik kalau anda menggunakannya audio cukup jelas didengar didengar ya teman oke teman oke jadi untuk itu sekian lapor konsen ya teman dan terima kasih yang sudah menonton tutorial ini ya teman walaupun cukup sederhana ya teman jadi semoga bermanfaat nah teman jangan lupa like komen subscribe dan juga nyalakan notification bell ya teman supaya nanti bisa saya mengupload video-video seterusnya anda ternotifikasi jadi terima kasih yang sudah menonton video ini selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton